selamat menikmati dia bisa kita oseng layaknya daging biasa karena aku mau bikin bibimbap ala korea tentu dagingnya aku lumuri dengan saus bulgogi aku bikin sausnya biar kerasa korea banget pakai bahan rahasia tapi ada opsi instan ini buat temen-temen yang anti ribet tentunya bibimbap perlu ditambah sayur agar tahan lama aku pilih wortel yang aku potong korek api serta bayam kombinasi anti ribet 5 menit bisa langsung jadi dua khusus bayamnya agar dia bisa tahan lama dengan yang lain aku bilas dalam air es dan keringkan dan kalau masih perlu tambahan rasa lagi boleh pakai saus gocujang ini merek halal dari video aku yang kemarin selamat menikmati selamat menikmati masaknya gampang tinggal cemplungin aja aku bikin kari jepang versi rumahat umumnya pakai kentang tapi untuk protein aku gantikan dengan jamur tancing biar autentik seperti di resto aku ikan dulu bawang bombay untuk mengosong jamur baru tambahkan kaldu untuk diaduk bersama dengan kari tidak usah ditambah macam-macam lagi praktis langsung jadi dengan waktu yang masih sisa banyak aku bisa nambah lauk lagi yang ini cocok untuk di akhir bulan buat yang telurnya sisa dua aku selipkan tahu diantaranya agar porsi orak-ariknya terlihat mengembang dan banyak ini kombinasi bukal aku yang paling simple dan paling instan 15 menit jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Setiap hari aku pasti pilih bubur ini Sehat, enak, cuma 1 panci Agar mengurah daging disini aku gantikan dengan jamur pancing Aku bersihkan hanya dengan rendaman air cuka 10 menit sebelum masak Biar semua bahan teksturnya oke Urutan masaknya aku mulai dari protein ke sayur Baru buburnya Teman-teman tentu bisa pakai bubur peras biasa Tapi biar lebih bergizi dan praktis Aku pilih oatmeal yang harus dimasak 5 menit aja Langsung udah jadi dan siap disantap Tapi biar ada topping Aku coba rebus telur setengah matang Kunci keberhasilannya ada di 3 faktor Pemilihan telur yang tepat Ditambah soda kue Dan menunggu air mendidih sebelum pelan-pelan memasukkan telurnya Waktu rebus hanya boleh 7 menit Lalu harus langsung masuk ke air es Selamat mencoba Semoga telur teman-teman mudah dikupas Dan berhasil setengah matang ya Terima kasih telur teman-teman mudah dikupas Masih dengan tema satu panci Ini aku bikin menu paling slow untuk hari Jumat Aku tumiskan dulu bahan-bahan ini agar wangi Aku bikin tidak pedas jadi bisa juga untuk anak-anak Sebentar saja aku blender dengan sedikit air Setelah halus baru aku campurkan kembali dengan nasi kemarin Serta protein dari daging nabati Simple aja tapi lezat banget Sambil diangkat aku siapin lauk tahu Bisa dimarinasi semalaman tahunya Atau kalau mau cepat meresap Direbus sebentar baru digoreng Aku gunakan minyak secukupnya aja Yang penting tahunya kering Semoga bekal ini menginspirasi teman-teman Untuk bikin bekal kantor yang lebih sehat Buat bekal aku minggu lalu Ada disini Terima kasih yang udah nonton Dan bye